Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube berjumpa lagi dengan saya disini Miss Bawal Munir di channel media syafaat Oke pada kesempatan kali ini saya mau kasih ulasan untuk kalian teman-teman saya rekomendasikan untuk kalian Clipper tahun 2023 Oke kali ini di depan saya ini ada Clipper ya Clipper dari Kimi semua teman-teman karena saya pengguna produk Kimei saya rasa Kimei itu bagus untuk kalangan pemula teman-teman karena dia semua orisinilnya eh semua underdillnya ada semua teman-teman dan harganya terjangkau untuk kualitas jangan diragukan teman-teman karena Kimei itu cukup tajam teman-teman ya Oke kali ini saya mau review satu satu persatu ya dari Kimei 1986 Kimei PG809A dan Kimei PG2600 teman-teman Oke kali ini saya mau kasih ulasan ke PG eh kok PG Kimei 1986 teman-teman yang dua ini menampil dulu teman-teman ya Oke kasih uang Oke teman-teman kita kembali ke produk Kimei teman-teman Kimei itu buatan China teman-teman jadi ada yang PRC PRC juga China teman-teman jadi kali ini saya mau kasih ulasan untuk Kimei yang satu ini Kimei 809A eh eh 1986 teman-teman jadi ini penggunaan hampir satu tahun nih teman-teman dia modelnya untuk Kimei 8 Kimei 1986 ini mata mata pisaunya dia fat teman-teman ya dia cocok sekali buat pembentukan gradiasi ya pembentukan gradiasi dia bagus sekali dia enak sekali dia membersihkan sekali dia bagus sekali teman-teman untuk tuasnya sendiri dia empuk ringan tergantung kita setelannya di eh obeng ini apa namanya ini ya ini ya jadi dia enak sekali jadi pem pem pengaturannya teman-teman oke untuk ketajamannya dia tajam sekali teman-teman kelebihan dia ini dia itu ya fat dia bagus untuk kita buat bikin gradiasi gitu bagus teman-teman ketimbang yang lainnya yang kedua itu kita saya lebih pilih ke Kimei 1986 untuk tuasnya sendiri dia masih hidupnya masih kebawah teman-teman masih yang lama ya masih lama teman-teman untuk baterainya saya rasa ini yang lebih awet ketemu yang yang PG809A dan PG2600 dia lebih awet karena jarak dipakai mungkin ya setelah itu untuk ini panas ya dia namanya produk Kimei itu kalau sering digunakan tuh adem deh dia kalau sering digunakan jauh adem dia bagus dengan makin tajam makin makin bagus oke untuk untuk kekurangan yang lainnya untuk PG ini eh untuk Kimei 196 dia kalau mau overcome itu kurang tajam dengan kalau misalkan tebal ya dia kurang tajam dia ada yang lari-lari gitu ya ini jadi kalau rambut ini kalau normal potong itu cek hilang gitu ini enggak teg ada yang ikut-ikut kesana ini jadi catatnya saya penggunaan ini untuk VTC untuk bikin eh menghilangkan menyamarkan gradiasi gitu aja tuh oke setelah itu saya ulasan berikutnya teman-teman untuk PG809 ini teman-teman oke ini saya gunakan rutin wajib dan sering malah saya gunakan untuk ini PG809 jadi dia paling favorit yang saya gunakan paling favorit yang lebih nyaman dan lebih bus 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 dia pokoknya ini saya rekomendasikan untuk kalian ada alatnya chestnya baterainya 2000 eh pokoknya satu hari masih ya bergantung ramai ya pokoknya saya gunakan ini ya untuk untuk pemula itu cocok sekali dia udah ringan ya ringan lebih ringan dari pada lah 1886 dia soalnya full metal ya bahannya ada juga banyak gini jadi agak sedikit korosi mungkin tapi gak masalah yang penting mesinnya tajam mesinnya stabil ya lebih yang ini gua kalau masalah mesin dia lebih stabil lagi deh dari 99 ke 10% itu dia masih stabil putaran rp-rpm nya teman-teman oke ini saya dapatkan harga 140-an teman-teman harga 140-an udah mantap sekali itu kalau misalkan ada lagi saya mau untuk mata pisaunya yang saya dapatkan ini dari indi beberapa stop supply ya yang model teper teman-teman terus ada ada juga di ada klik 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 gitu ini pecah nggak tahu kenapa ini padahal jarang ataupun nggak pernah jatuh dulu tuh pernah saya bersihkan pakai reksor reksor rekson lima puluh gitu di dalamnya ya kayak wd-40 ya itu hal yang fatal yang tidak perlu dilakukan pun ini harusnya bersihkan ya pakai kuas ataupun pakai kompresor pelan-pelan gitu dalamnya enggak perlu pakai semprot wd-40 ataupun rekson lima puluh jadi hancur semua ini bahannya itu ini patah semua pokoknya di dalamnya hancur kemarin tetap saya ada ada lem ada lem juga di dalamnya udah saya lem ada yang patah itu di video sebelumnya saya terus untuk kuku apa tombolnya ini sama kayak punya 1886 ya dia masih ke bawah itu hidupnya tapi ini untuk PG809 ini bawaan sebenarnya dia macam kayak punya ini teman-teman macam kayak punya GPG 2600 karena ini udah saya ganti lebih sebelumnya dari punya kimi 2604 saya tukur aja teman-teman nggak masalah karena lebih nyaman pakai yang hidupinnya ke bawah dan ketimbang ke atas teman-teman Oke untuk 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 kelebihan yang lain emang poinnya banyak lebihnya ketimbang yang lain karena ya penggunaan sering penggunaan gitu sih lebih saset-saset terus lebih ringan jaringan teman-teman sama kayak 2604 26.000 pokoknya ringan dia pokoknya buat tahun 2023 yang ada lednya saranku ya yang ada lednya terus baterainya 2000 ya kalian pasti tahu 2000 kayak gimana terus ya pokoknya ringan gitu pokoknya untuk kimi itu rekomendasikan ya saya rekomendasikan teman-teman tuh kalian mata pisaunya teper Oke ini umur udah ya pokoknya udah undi sama udah udah pernah saya ulas lah pokoknya gitu tahun Oke next di video yang satu ya Wah ini baru nih teman ini baru saya beli itu belum ada satu bulan di sini tertulis nursing artifact ya bukan clipper profesional gitu bukannya jadi bodinya itu ini kimpin kimi PG 62600 untuk bodi sama persis sama persis sama persis sama punya KM PG809 sama persis atau lebih mahal ini padahal saya rasa dia lebih stabil eh lebih apa lebih kenceng suaranya punya PG809 ini kekuatannya lebih kuat ketimbang ini suaranya lebih nanti saya tes satu persatu suaranya ya teman-teman ya Oke untuk kelebihannya dia sama persis ya sama persis kelebihan cuman saya lebih pakai sering PG809A teman-teman enggak tahu karena lebih cus tenaganya saya lebih cus tenaganya untuk yang lain sama persis Gada lebihnya cuman lebih halus suaranya lebih kalem Hai saatnya sama penggunaan baterainya juga sama itu yang saya dapatkan di di apa di kliver saya ini tipe teper ya tipis itu manek tapi tajem dia kok kita jemok Oke pokoknya untuk kalian yang baru-baru buka potong rambut saya rekomendasikan untuk kalian yang 2023 itu yang ada mata yang ada displaynya baterai ini teman-teman karena sangat membantu untuk kalian potong rambut banget jadi kalau misalkan dan potong rambut tinggal perhatikan baterainya jatuh jatuh yang satunya kita gunakan gitu pokoknya yang satunya juga yang mata pisaunya yang vetting satunya itu teper gitu cuman Oke saya rasa ini menarik teman-teman ya menarik ya saya suka sekali dengan produk ini Oke saya rasa cukup sekian video saya kali ini jika kalian suka dengan video ini kalian bisa klik tombol subscribe teman-teman karena subscribe itu gratis untuk kalian teman-teman ya kalian bisa eh Oh apa itu namanya kasih ulasan ya kasih apa klik di komentar apa pertanyaan apa bisa rekomendasi apa rekom minta request apa Oke untuk kali ini video saya lassen akhir ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.